Pemirsa dua kali atlet tinju asal Sumatera Utara dianggap menang kontroversi dan diuntungkan wasit dalam pelaksanaan PON XX1 AC Sumut 2024 hingga mendapat protes. Panitia kemudian menonaktifkan seorang wasit yang dianggap kinerjanya tidak baik dan melarang seorang pelatih mendampingi atletnya bertanding. Di hari kelima pertandingan cabur tinju PON XX1 AC Sumut 2024 terdapat pertandingan antara Joshua Harianja, petinju Tuan Druma Sumatera Utara melawan Rusdian Tosuku asal Lampung di nomor 75-80 kg putra yang memicu kontroversi. Wasit dianggap tidak bagus pemimpin pertandingan karena menguntungkan Tuan Druma hingga beberapa kali memunculkan protes dari pihak Lampung. Bahkan pelatih Lampung melemparkan kursinya. Petinju Tuan Druma kemudian memenangkan pertandingan dengan skor 4-1. Panitia besar tinju PON kemudian melakukan evaluasi kepada wasit dan menemukan ada kesalahan yang diperbuat. Seperti wasit tidak menghentikan pertandingan ataupun memberikan peringatan ketiga petinju Lampung yang memukul kepala belakang lawannya. Wasit tersebut kemudian didonaktifkan dari segala pertandingan di PON dan pelatih melempar kursi dilarang memimpin atlet selama PON berlangsung. Petinju Tuan Druma sumut dengan Lampung. Pada saat itu memang Lampung sudah kalah, ronde 1-2. Tetapi sayang yang pelatih tidak mau menunggu. Kita lihat bahwa Tuan Druma sudah menurun. Dan kalau kita lihat lagi kajian kukulan dari Lampung itu adalah perlanggaran. Memukul di belakang. Dan efeknya, petinju yang menangkukul di bawah perumah sakit dan ada catatan medis tentang backhead di belakang. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita harus pahami. Semua pelatih harus mengerti. Pelatih tidak usah lagi curiga sekarang, tidak perlu. Tanpa pelatih komplain, semua wasit hakim yang tidak menjalankan kinerjanya dengan baik dan benar sesuai aturan, kita suspect. Sementara itu, protes juga sempat dilayangkan kontigen asal Papua Pegunungan yang menganggap harusnya menang saat melawan atlet asal sumut. Namun, protes telah selesai setelah diberi penjelasan oleh panitia penyelenggara. Dari Pematang Siantar, Dharma Setiawan, Aideus melaporkan.